Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Juni 2021. Tema renungan dan saat duduk kita dengan judul Idealis Apakah Dosa? Idealis Apakah Dosa? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar sebuah kebenaran bagaimana sesungguhnya tak kalah kami ingin mengerjakan perkara-perkara yang sebaik-baiknya namun sesungguhnya kami sedang melakukan sebuah keburukan. Dan biarlah di dalam kami melakukan segala sesuatu bukan karena sikap idealis tapi kami melakukan segala sesuatu dengan secara benar dan proporsional. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Idealis Apakah Dosa? Apa itu idealis? Setelah kali idealis dijabarkan konotasinya dan definisinya tersendiri nampak kelihatan begitu bagus. Apa yang dimaksud dengan idealis? Sebuah sikap yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk mencapai yang sebaik-baiknya dan kalau perlu mencapai kesempurnaan. Saya ulangi kembali. Sebuah tindakan atau sikap yang ingin melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya kalau bisa mencapai kesempurnaan. Itulah yang disebut dengan idealis. Bukankah bagus sikap idealis? Lalu apa hubungannya idealis dengan pertanyaan idealis apakah dosa? Apakah dalam sikap idealisme itu ada dosa yang terkandung di dalamnya? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan itu sangat tergantung tentang definisi. Tetapi pada bagian ini sikap idealis itu adalah tatkala seseorang itu memiliki mimpi memiliki keinginan memiliki kemauan memiliki sesuatu yang sudah direcanakan dan kemudian harus tercapai dengan sempurna. Artinya dia sedang memperjuangkan mimpinya dia sedang memperjuangkan keinginannya dia sedang memperjuangkan visi-misi hidup pribadinya. Apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Dia akan menjadi dosa tatkala hanya berdiri sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena hidup kita tidak sendiri. Kiri kanan kita ada manusia. Kita ada keluarga. Kita ada teman. Kita ada sahabat. Kita punya tetangga. Tatkala setiap orang itu kemudian memperjuangkan idealismenya sendiri yang terjadi kekacauan di dalam dunia. Mari kita berandai-andai. Misalkan ada 10 hektare tanah dan di dalam 10 hektare tanah itu ada 10 orang dan 10 orang punya idealisme tentang tanah itu. Yang pertama dia akan menjadikan tanahnya sebagai tempat pertanian. Yang kedua dia punya idealisme dan mimpi bahwa tanahnya itu akan dijadikan sebagai pabrik. Yang ketiga berpimpi bahwa dalam idealisme itu akan menjadi peternakan. Yang berikut dia akan buat bahwa tanah yang 10 hektare itu akan dijadikan peternakan ikan. Kalau peternakan biasa berarti binatang-binatang darat. Kalau peternakan ikan berarti binatang air, ikan-ikan, dan yang lain-lainnya. Tatkala setiap orang kemudian memaksakan idealismenya untuk tanah 10 hektare. pertanyaannya sahabat seperjalanan. Akan terjadi kekacauan atau akan terjadi kebaikan? Pasti akan terjadi kekacauan. Satu orang kemudian memikirkan idealismenya sementara 9 orang punya idealismenya sendiri yang terjadi kekacauan. Sehingga idealisme tidak boleh berdiri sendiri. Idealisme itu harus di dalam kebenaran dan idealisme itu harus juga mempertimbangkan ada idealisme-idealisme orang lain yang perlu kita berbagi di dalamnya karena hidup kita tidak sendiri. Yang cukup menarik Yesus berkata kalau boleh ya Bapak sabar ini lalu daripada aku. Jadi secara kemanusiaan Kristus kalau boleh dia tidak disalib. Namun kemudian Yesus mengucapkan kata tetapi janganlah kehendakku yang jadi melainkan kehendakmulah yang terjadi. Sahabat seperjalanan hanya dikasih Tuhan. Bagian ini jelas sekali bahwa Yesus menjalankan yang namanya itu visinya Allah. Kehendak Bapak sekalipun Yesus memang Allah bagian daripada Allah teritunggal dan dia dirinya Allah dan dia adalah Tuhan. Namun percakapan-percakapan antara Allah Bapak dan Allah Anak untuk menggambarkan betapa dalamnya kasih Allah kepada kita dan betapa luar biasanya pengorbanan Kristus untuk kita. Dan Yesus memilih bagaimana? Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Di dalam kehidupan ini idealisme yang terbaik adalah idealisme di dalam kebenaran. Tadkala engkau idealisme di dalam kebenaran maka engkau memikirkan kebaikan dirimu engkau juga memikirkan kebaikan orang lain engkau juga memikirkan yang paling utama bagaimana hidupmu itu memuliakan Bapak yang di surga. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari kita ingat-ingat dengan tentang cerita tadi. Tentang 10 hektare tanah di mana ada 10 orang lalu memaksakan idealisme masing-masing yang terjadi kekacauan. Bagaimana dengan rumah tangga? Rumah tangga juga sama. Bahwa idealisme yang terbaik adalah dalam keseimbangan. Apa itu dalam keseimbangan? Engkau punya mimpi engkau punya minat tapi orang lain juga punya mimpi punya minat maka disinilah perlu kerjasama. Perlu tenggang rasa perlu mencari jalan tengah perlu win-win solution karena hidupmu tidak sendiri. Tidak dengan manusia saja engkau dengan alam engkau tidak sendiri. Engkau harus bersahabat dengan alam tidak boleh main tebang pohon menanti erosi gundul hutan dan tentu mencelakakan kedua belah pihak. Artinya idealisme yang terbaik tidak bisa berdiri sendiri. Harus di dalam kebenaran dan juga engkau menjadi punya idealisme yang seimbang. Mengapa demikian? Karena orang lain punya idealisme juga masing-masing. Perlu memikirkan kebaikan orang lain kebaikan dirimu dan kebaikan bersama. Contoh sederhana seorang ibu rumah tangga yang sangat menjaga kerapihan dan kebersihan rumah. Sampai kemudian pintu itu dilap berkali-kali. Semuanya harus bersih. Tertata rapih. Barang itu harus di tempatnya. Kalau pijit pasta gigi itu ada tekniknya. Ada caranya. Kalau kemudian memasukkan tali sepatu itu harus seperti itu. Tidak boleh diubah-ubah. Bayangkan, sahabat seperjalanan. Apakah anggota keluarga yang lain atau tidak punya kebiasaan yang lain? Apakah nyaman tinggal di dalam rumah tatkala satu idealisme itu dipaksakan terjadi kepada orang lain? Kalau engkau tidur pagi orang harus ikut tidur pagi. Saya dengan istri punya pola tidur berbeda. Saya jam 9 bisa tidur tapi bangun itu kira-kira jam 2. Kalau jam 10 tidur bangun jam 3. Sementara istri saya tidur itu larut malam. Dan bangun itu lebih siang dari saya. Jam 6, jam 7 dia bangun tapi tidurnya larut malam. Saya tidur lebih pagi. Bayangkan, untuk hal sederhana saja kalau saya paksakan pola tidur itu istri harus ikut saya. Atau istri saya itu memaksa saya harus ikut dia. Maka kacau balau rumah tangga. Masyarakat akan kacau balau. Bertetangga akan kacau balau. Di jalanan akan kacau balau. Segala sesuatu akan kacau balau. Jadi pada akhirnya sahabat seperjalanan. Idealis apakah dosa? Menjadi dosa. Tadkalah idealisme itu hanya untuk dirimu sendiri. Kepentinganmu. Untuk keuntunganmu. Untuk mimpimu. Ingat, orang lain punya mimpi. Orang lain punya kepentingan. Orang lain punya keperluan. Dan yang paling utama biarlah idealisme itu di dalam Tuhan. Bagaimana? Engkau hidup di dalam idealisme yang benar sesuai dengan kehedak Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata? Biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan hambau berdoa sedemikian banyak yang terkena COVID-19. Dimanapun tempatnya ya Tuhan di berbagai kota yang ada di Indonesia ini Tuhan jama Tuhan sembuhkan. Ada yang di ICU paru-paru sudah 75% memutih. Saya kurang tahu apa artinya memutih. Namun itulah keadaan yang ada. Ya Tuhan engkau jama sembuhkan. Berdoa ya Tuhan untuk yang sakit asma untuk sahabat seperjalanan yang kakinya terkena beban timpaan benda berat sampai harus dioperasi Tuhan juga berkati dan sembuhkan untuk jamaat yang sudah mengalami operasi katarak biarlah Tuhan juga akan pulihkan dan segala sesuatu penyakit dan kebutuhan kami persoalan kami Tuhan yang akan memimpin dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Idealis apakah dosa? Idealis baikmu harus di dalam kebenaran. Shalom Tuhan berkati semua. Amin.